maupun tokoh agama yang menciptakan sebuah komunitas waihumba, istilahnya menestarikan sumba dan disitu ada yang namanya komunitas-komunitas setiap tempatnya yang menyebutkan semua baik dan berkuali dan itu ada kelihatan seperti saat ini kan kita dari berbagai macam kampus untuk membahas tentang resolusi konflik tapi kami disana mengangkat setiap tahun kegiatan wajib kegiatan di waihumba mengangkat semua pemanggap dan ketahuan dengan kepadat kesetiaan karena dari situlah maka ketika ada konflik setiap kenapa dia direndam karena anda tadi sudah kita kenalin sumber itu bagaimana kita serta hormat dikerasakan tetapi dengan mendukung sebuah komunitas-komunitas baik dan setiap di sumber sana ada yang 4 ke 4 sumber timur sumber tengah sumber parah sumber daya memang yang paling terlalu komplik adalah sumber daya mungkin kalau ada teman-teman tapi kalau itu sumber tidak ada yang tidak ada parah tetapi itu hanya budaya 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 saya sangat berparah kita bukan untuk podi tapi orang takut tetapi karena supaya mengubah perspektif itu maka Pak Mulai mencintai budaya dengan membangun sebuah komunitas yang tidak menyebabkan saya pikirnya untuk di sini Al-Mahirah bisa mungkin ini tawaran saya kalau bisa bangun semua komunitas-komunitas di setiap kecamatan atau keempatan yang ada jadi setelah ini kita akan mengangkat semua masalah-masalah yang ditemukan itu bersesi masalah itu dan diseringkan dan mungkin saat kecamatan itu ada itu tadi terlihat dalam aktivis itu terlihat dalam sendiri tetapi memang gila di orang lain mungkin itu saja dan kami ini berbagai pengelama yang kami yang terjadi di sumber saya kembali selamat di semua baik terima kasih dan sekarang di Hapno Cik terima kasih 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 lalu mulai rencana juga, kalau mulai tananya marah-marah, itu dia semakin memperrumit keadaan. Tapi yang menarik dan sumpah itu sol kemulitas tadi. Oke ya, mantap. Kalau kan di sini juga sebenarnya ada almahera, karena kalau kita lihat konflik beresolnya, kita tarik ke belakang tahun 1999, setelah akut, almahera terdebat konflik beresol talian. Yang ini, tahun 1999 itu kami termasuk menyelesaikan konflik tercepat dari seluruh konfliknya ada Indonesia. Karena pendekatan budaya tadi, ya pendekatan budaya dengan komunitas-komunitas yang ada di dalam. Itu, kalau di tempat-tempat lain tentu beda ya, tapi substansinya sama. Kalau kan di sini disebut budaya di Bualango. Jadi waktu itu muslim dan nasrani merekonsiliasi itu menggunakan pendekatan itu, pendekatan adat. Karena dalam adat itu, dalam adat itu kita diangkat satu keturunan yang keluar dari satu tempat yang namanya Talagalina. Itu orang almahera. Jadi Kamis tinggal, dahulu keluar dari Talagalina, lalu kemudian datang di luar membentuk komunitas atau kampung. dan tinggal di rumah berdiam berbentuk di lapang sulut. Dan dibual itu artinya tenda, lalu itu artinya besar. Jadi satu keturunan itu tinggal di satu tenda besar. Lalu kemudian kalau karena kemudian hari punya keturunan lebih banyak, maka pendanya berbesar, bukan besar-besar menjadi satu tenda besar. Dan agama, Kristen dan Islam itu lapisan berikut dari sebuah kebudayaan. Nah, waktu akan memasuk nenek moyang kami, tidak ada persoalan. Mereka masih-masih berdiskusi dalam rumah. Kamu mau masuk kemana, ini masuk kemana, keserahan. Jadi ada yang Kristen, ada yang Islam. Lalu ketika nilai-nilai ini digali, nilai-nilai persadaran ini digali menjadi apa, menjadi nilai-nilai rekonsiliasi dari segi budaya itu, lalu kita rekonsiliasi paling cepat dan seluruhnya. Dan damai sampai sekarang. Walaupun sebenarnya, kita juga ada sedikit intervensi rekonsiliasi versi pemerintah. Jadi betul pulangkan sama-sama tinggal tapi dikala berdentara. Itu kan sebenarnya secara psikologis. Ada satu, ada satu yang tidak dapat dihilim dalam perspektif trauma hilim tidak dapat dihilim. Dan kita seperti menyimpan sesuatu yang diredam. Sewaktu-waktu jika dirangsang atau istimulus, bisa mereka menjadi kolbek yang lebih cepat lagi. Jadi sebenarnya itu trauma hilim penting dalam rangka, dalam rangka mengobati luka batin. Karena kami jadi, kami dalam biar antara, betul sudah aman, tapi belum tentu luka batin sudah aman juga. Belum tentu. Kalau luka batin masih tersimpan secara teori Sigmund Freud ya, itu masih tersimpan. Bisa juga disebabkan, bisa juga menjadi penyebab ketika internal kita sama-sama emosi. Bisa juga menjadi konflik yang hampir sama parahnya nih kan, konflik-horisont antara agama. Nah, karena generasi sekarang, apalagi yang mahasiswa kami sekarang ini, itu mahasiswa pas terkonflik. Jadi karena itu anak-anak almahera yang pas terkonflik itu, lahir apalagi, lahir 2000, 2003. Jangan di, jangan, jangan dekati mereka dengan kekerasan. Saudara ketak mereka, mereka tahan juga. Enggak lari-lari. Karena mereka sudah anak-anak aslinya. WK Skotby. Gitu. Jadi, ini terima kasih masukan dan sumber sampai beberapa nanti di sumber ya, sinang raya. Nanti tolong kampanye juga ke pimpinan-pimpinan sedode. Karena kami ini meminta Tuhan dan juga rumah tanggungi untuk lepak sinang raya. Sebenarnya ini pemerintah mendukung 100 persen. Pas tersebut, Bupati, Bupati Hangara Utara, Bupati Gubernur Peluk Utara, Bupati Pulau Melutai, Bupati Hangara Tengah, seluruhnya mendukung. Dan kami akan berencana untuk membebaskan seluruh kesertaan dari kontribusi sidang raya. Ini sudah kampanye kecil-kecil lagi. Untuk Tuhan dan Tuhan dan rumah. Yang berikut, Eko. Eko ini sudah masukkan dengan mempertahankan keakuan masing-masing orang. Jadi, ketika sidang sinode telah memilih ke pengurusan yang resmi. Jadi, kalau mau saya uruskan seperti ini. Yang saya sebut ke dalam negosiasi tadi, adalah kita kan punya masalah internal gereja. Gara-gara warga gereja yang sekolah biologi pasti memahami internal gereja yang masing-masing. Di gereja sudah pasti ada pimpinan, ada aset, ada teologi dan ajaran yang diandung ke lantar belakang gerejanya. Ada sumber daya gereja yang lainnya. Dan banyak anggotanya. Banyak anggotanya. Jadi, ada masalah-masalah keuangan, masalah-masalah biologi, masalah-masalah aturan gereja, masalah-masalah lain lah. Banyak sekali masalah tentang gereja. Itu tidak dapat di negosiasikan dengan baik ketika ada keinginan yang kuat dan kelompok terbentu yang sama pemikirannya. Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Seperti pimpinan gereja yang memimpin gereja ini memperiori ketiga daya. Saya melihat ada berbagai persoalan-persoalan internal yang tidak dapat terselesaikan dengan, bukan tidak dapat terselesaikan. Persoalan-persoalan internal yang selalu diselesaikan. Karena ada warna permusawaratan kita, mas-masalah gereja yang berespedia dan setelah akan mengerti itu. Apapun masalah internan gereja selalu menyelesaikan sidang. Sidang-sidang, apakah itu lima tahunan, apakah itu dua tahunan, mas-masalah kita punya regulasi berbeda. Kami lima tahunan dan setelah tahunan. Itu warna permusawaratan kita untuk menyelesaikan persoalan. Jadi, suatu saat kami mengalami persoalan-persoalan internal, ada sekelompok orang yang membentuk sekretariat untuk memperbaiki gereja menurut versinya. Karena itu tim disebut tim reformasi atau tim pembaruan gereja. Nah, sekarang mereka mau bertegosiasi dengan kami yang pemimpin, pemimpin terpilih. Mereka. Jadi, ketika mau bertegosiasi untuk menyepakati satu pokok pikiran atau beberapa pokok pikiran, kami berkumpul dan berdiskusi resmi. Bertemu sekretariat dan kami selalu berdiskusi. Ada satu yang kami tawarkan waktu itu. Agar tim yang sudah mempersiapkan sejumlah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ideologi acara, berkaitan dengan regulasi dan lain sebagainya. Yaitu untuk bisa tidak usah menyelenggarakan satu rapat atau sidang. Tapi menunggu saja pada waktu yang tepat di mana tiga puluhan yang akan datang akan ada sidang yang resmi, yang benar-benar sesuai regulasi. Kita bertegosiasi, supaya tim ini menunggu sampai sidang yang resmi, sehingga tidak ada sidang lain. Kita bersidang sama-sama maksudnya. Jadi kami menawarkan kejikian. Tetapi mereka menjawab kepadakan waktu itu, kami pulang dulu dan berdiskusi dengan sekretariat. Begitu sampai di sekretariat pikiran sudah berubah. Mereka kotor tetap melaksanakan sidang yang disebut dengan sidang istimewa. Sidang istimewa. Sidang istimewa itu, kalau hanya sidang istimewa dalam rangka memperbaiki dokumen gereja. Mungkin tidak berlebihan.